Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Monika NIM 4211801012 Kelas Mekatronika 4A Pagi UTS PLC Baiklah disini saya akan mengerjakan Soal UTS PLC Yang soal pertama yaitu Berapa hasil dari NIM Anda Modulus 5 ditambah 1 Jadi NIM saya itu adalah 4211801012 Jadi saya hanya mengambil 2 angka 2 digit angka terakhir dari NIM saya NIM saya 12 Modulus 5 ditambah 1 Sama dengan 3 Kenapa hasilnya 3 Karena modulus merupakan Operasi yang menghasilkan Sisa pembagian dari suatu bilangan Terhadap bilangan lainnya Jadi 12 12 modulus 5 Berarti Itu 12 dibagi 5 Modulusnya adalah 2 Sesuai ketentuan soal di atas Hasil modulus ditambah 1 Jadi Hasil modulus ini Ditambah 1 Jadi sama dengan 3 Maka dari itu adalah Jawaban saya 3 Baiklah Soal selanjutnya Ini merupakan Prasarat dari soal pertama Jika jawaban 1 sama dengan 3 Maka soalnya adalah Buatlah program PLC One button Start or Stop Yang artinya Ada 1 input Dan 1 output Tekan input Maka lampu output Akan menyala Tekan input sekali lagi Maka lampu output Akan padam Dan seterusnya Berkelanjutan Baiklah Ini adalah Program PLC Sesuai perintah soal Nomor 2 Tadi ya Yaitu Dengan 1 input Dan 1 output Yang 1 input ini Berfungsi Untuk Menghidupkan dan Mematikan 1 lampu Jadi disini Saya menggunakan Aplikasi CX program Dalam Program PLC Kali ini Nah Disini Lampu 1 Itu Berfungsi sebagai Output Lampu 1 On off Ini berfungsi Sebagai tombol Untuk Menghidupkan Dan mematikan Lampu Jadi kita langsung Aja ya Kita running Programnya Dan lihat Sistem Cara kerjanya Seperti apa Nanti Saya jelaskan Oke Kita sedang Menunggu Transferring Datanya Program bisa Di eksekusi Saya tekan Tombol on Maka lampu hidup Dan saya tekan Tombol off Saya tekan Off Lampu tetap hidup Jadi disini Kita dalam Menghidupkan lampu Itu adalah Sekali tekan Jadi Tek-tek gitu Satu Tek-tek Sekali Jadi Lampunya hidup Ya kan Jadi Apabila Tombol On off Ini Ditekan Maka Koil K2 Maka Koil K2 Ini Akan aktif Sehingga K1 Sehingga K1 Ini Akan mengaktifkan Lampu Nah Anak kontak Lampu 1 Akan mengunci Sehingga Saat Tombol On off Dilepas Kayak Saya di Off Kan tadi Maka Lampu 1 Akan tetap Akan tetap Hidup Dan Anak kontak K2 Akan Memutuskan Koil K2 Nanti kita Ulang lagi Oke Dan ketika Kita tekan Sekali lagi Tekan On off Lampu Mati Bisa Dilihat Itu Saya tekan On Dan saya Tekan Lagi Off Maka Lampu Akan Mati Jadi ketika Saya Tekan Sekali Lagi Maka Koil K2 Akan Mematikan Koil K1 K2 Ini Akan Mematikan Koil K1 Sehingga Lampu 1 Akan Otomatis Juga Akan Mati Juga Oke Kita Coba Sekali Lagi Ini Kita Tekan Pertama Lampu Hidup Bisa Dilihat Dan Kita Tekan Sekali Lagi Tekan O Ini Tekan Pertama Lampu Tetap Hidup Dan Kita Tekan Sekali Lagi Lampu Mati Dan Kita Ya Lampu Mati Mungkin Itu Saja Simulasi Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Kata Kata